selamat menikmati ya ini dia hotelnya selamat malam pak oke kita udah minta kunci ya disini asli keren banget guys instagramable ini ada cafe ya sampai malam ini bukanya tuh ada kopi ada yang lainnya juga nah yang seru disini ini simple tapi ya bagus ya ikonik banget ada kolam nah kita langsung naik aja nah yang di ujung sana itu kolam jadi bisa kelihatan dasar kolamnya ya kalau mau dari resto bisa dari lantai 2 juga bisa nah itu kolamnya sekarang kita naik kita nunggu lift dulu ya ini kayaknya function room oke ini ada inserda parking area lobby chanting restu kalau di hrm kan gitu ya sampai ada ballroomnya skyballroom sekarang kita naik ini masih ada engineering tasernya ya karena masih kita siaga pandemi nah ini guys kalau dari luar kayaknya kecil ruangannya tapi kalau kita masuk nanti ya kita ada bareng-bareng ya yang versi budgetnya nah dan belnya itu sentuh gini nah kita lihat lagi fituristik guys nah ini ini dia oke ini bisa dipencet-pencet misalkan kita pencet ini ini langsung hidup misalkan kita minta bedesin hidup juga kita nunggu hidup juga jadi emm enggak apa namanya enggak yang digantung-gantung disini kayak biasanya ya ya kita masuk aja ya guys selamat menikmati selamat menikmati ups oke ya ini kamarnya guys pertama kita kamar mandi dulu ya kamar mandi ada apa aja kita dapetnya nah ini kalau ini beli ya pribadi kemarin dapet sabun sabun oh kemarin kita gak dapet ini sekarang dapet nih ya kemarin kita gak dapet ini pdw ini udah malam ke tiga disini ya malam ke tiga ini semarin gak dapet terus yaudah anduk biasa standar ya ininya so kamar ini kamarnya yang pincer disini kita dapet candel dua berangkas terus biasa tempat ini ada tv-nya ada telepon tempat buat nyimpen-nyimpen barang lah ya ini dapet dua minumannya serunya kita dapet kamar yang view-nya tuh ke utara jadi kalau pagi kita bisa lihat merapi langsung dari situ ya oke itu untuk kamarnya ya guys kalau untuk sarapan dan lain-lain besok kita lihat ya oke oke guys ini seperti yang disampaikan semalam ya view-nya tuh ke utara nah itu langsung merapi ya sayang tertutup awan kalau cerah tuh bisa kelihatan banget itu gunungnya ya dan kita ada lantai tiga hotel kalau kita turunin view-nya sedikit gini ini buat parkir mobil tambahan emang lagi rame banget tuh guys kemarin disini buat parkir dua bis ya pas malam pertama kesini nah ini view-nya ya jalan seturan kita berarti posisinya ini ada di utaranya YKPN guys di utaranya YKPN di selatannya UPN gitu itu kalau gak salah atapnya UPN deh yang tinggi itu ya ini yang serunya ini guys dapet lantai tiga terus kemudian langsung ngedep ke utara ke merapi mungkin kalau dapet lebih atas lagi itu lebih jelas lagi ya view merapinya nah kemarin ada juga satu tim dapetnya di lantai dua gak kelihatan jadi ketutupan tembok gini gini view-nya kalau lantai dua gak kelihatan oke setelah ini kita nyobain sarapannya ya guys ya oke guys ini kondisi di depan kamar ya di sebelah sana ada lift terus ini kemudian ada banyak jendela jadi kalau pagi gini seru ya terang banget 325 ya 325 ya makasih ya oke guys kita udah di resto ya biasa disini ada minuman minumannya ada jus jeruk mineral water es teh jus jambu infused water dan ada salad buah ya ada jelly terus kemudian ada bubur ayam soto ayam ya biasa ya ini main course-nya main course-nya ada pecel ini ada nasi goreng ya main course-nya nasi goreng ada bakmi sayur cakawi ya ini telur sambal di charge-nya kemarin enak loh oh yang sambal Thailand ya ayam goreng kecap oke ya tadi disana ada omelette juga ya guys yaudah kita coba langsung ambil aja yuk nah ini pemandangan dari tempat makannya ya guys canting resto ini bagus ini yang kemarin malam kita lihat ya dari sini dari atas sekarang lihat tulisan Yogyakarta-nya terus hotel Davam bagus ya guys biasanya kalau malam ini juga buat nongkrong gitu karena di depan ini kan yang cafe kemarin itu guys jadi buat cafe langsung mantap oke oke guys sampailah kita ke kesimpulan ya jadi overall untuk hotel ini luar biasa di atas ekspektasi awalnya kita milih hotel ini karena gak tau kenapa Jogja susah banget cari hotelnya ya yang biasa rate 400 ribuan deket stasiun tiba-tiba 1 juta sekian ya memang kalau kita berkegiatan di Jogja biasanya kita milih penginapan itu yang di tengah kota atau deket stasiun jadi biar enak kemana-mananya akhirnya sampai lah kesini pas awal-awal pas di cek di aplikasi perjalanan ya istri nyaranin udah di dafam aja gitu tapi kok kejauhan karena diseturan kan eh ya akhirnya kesini juga memang kalau doa istri tuh ya seringnya kerijabah juga obrol pas masuk ke hotel itu enak banget ya maksudnya enaknya itu langsung disambut dengan wangi serai alik juga langsung suka tuh kan suka serai emang enak terus pas kita masuk ya seperti yang di video kemarin itu ada spot yang instagramable ada cafe juga yang bagus tempatnya ya walaupun kita juga belum nyoba untuk restorannya memang tidak lengkap menunya tapi untuk standar hotel bintang 3 dia sudah sangat baik gitu ya terus di kamarnya yang ada kemarin ya tombol-tombolnya itu digital semua overall untuk dafamsturan ini recommended teman-teman yang mau ke Jogja ke daerah utara terutama ya dekat dengan kampus JKPN dan juga UPN Veteran serta Amikom kalaupun memang kegiatannya di tengah kota juga masih recommended dan apalagi daerah seturan ini kan banyak fasilitas maksudnya ada kalau mau kesualaian ada apotek dekat travel Jogja Semarang juga dekat recommended banget untuk hotel serta tempatnya oke makasih sudah mengikuti video ini sampai akhir jangan lupa like komen dan share subscribe apabila belum agar kita semakin semangat bikin video sampai jumpa di video selanjutnya sehat selalu sub indo by broth3rmax